Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja di video kali ini saya mau membagikan cara tutorial mengubah IP address router tenda N301 versi terbaru yang kita paralel dengan Wifi indihome atau Wifi utama kenapa kita harus mengubah IP address untuk router tenda ini dikarenakan IP address router utama yaitu router Wifi indihome fiber home itu sama persis dengan IP address router tenda N301 yaitu 192.168.1.1 untuk itu kita harus mengubah IP address untuk router kedua yaitu itu tindak N301 supaya sinyal dari kedua router ini tidak saling tarik menarik dikarenakan IP address nya yang sama dan tidak mengganggu salah satu router ketika kedua router sama-sama menggunakan internet Hai kendala yang sering terjadi apabila kita tidak mengubah salah satu IP address nya itu biasanya salah satu router itu akan mengalami masalah misalnya ada sinyal tapi tidak ada internet dikarenakan kedua router sinyalnya tarik menarik langsung saja nggak pakai lama pertama kali yang kita lakukan tautkan HP tautkan HP ke wifi router tenda yang mau kita ubah IP address nya setelah itu kita masuk ke Chrome kita ketik IP address bawaan dari router tenda N301 yaitu 192.168.1.1.1 192.168.1.1.1 nah tampilannya akan seperti ini untuk connection tipe kita pilih DHCP terus kita gulir ke bawah untuk mengubah nama bv atau nama SSID yang tadinya tindak kita ubah sesuai dengan keinginan kita terus kotak bagian bawah kita isi password bv sesuai dengan keinginan kita setelah itu kita klik ok dan otomatis dan otomatis wifi akan terputus jaringannya dikarenakan nama wifi dan passwordnya sudah kita ganti untuk itu kita harus menghubungkan kembali kita ke wifi kita tautkan kembali nama wifi yang baru saja kita buat dan masukkan juga password baru yang kita buat setelah wifi connect kita kembali ke Chrome terus kita refresh sebentar nah dan tampilannya akan seperti ini ini paling atas kita disuruh membuat password baru saat login di router lewat Chrome kita ketik kasih nama sesuai dengan keinginan kita ini password ini password untuk keamanan sewaktu kita login ke router lewat Chrome terus kita konfirmasi password setelah itu kita gulir ke bawah untuk mengubah IP address kita menuju ke LAN parameter nah ini IP address yang tadi kita login ke Chrome 192.168.1.1 kita ubah satu angka paling belakang yang awalnya 192.168.1.1 kita ubah menjadi 192.168.1.4 setelah itu kita tekan OK dan wifi nya akan mereset reboot tunggu sampai proses reboot sampai 100% setelah proses reboot selesai kita masuk ke Chrome dari awal untuk mengecek apakah berhasil kita mengubah IP address nya kita klik IP address yang baru kita buat 192.168.1.4 apabila kita gagal itu kita tidak bisa masuk ke router tenda N301 nah ternyata kita berhasil kita masuk tenda terus kita klik password tenda bukan password TV ya password tenda kita klik login nah ini sekarang kita bisa setting-setting semuanya coba kita cek IP address yang baru saja kita ubah apakah berhasil kita gulir ke bawah nah ini ya sudah berhasil yang awalnya 192.168.1.1.1 sekarang sudah berubah 192.168.1.4 sekarang kita tidak perlu khawatir lagi karena kecepatan internet di kedua router baik di router utama maupun router kedua imbang jadi kedua router sama-sama bisa mendapatkan internet dengan kecepatan maksimal karena IP address salah satu router sudah kita ubah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih